Ada dua cara di mana Anda bisa menjalankan bisnis chance. Anda bisa jualan produk untuk mendapatkan keuntungan jualan, atau Anda bisa mengembangkan jaringan untuk mendapatkan penghasilan dari tim yang Anda bangun. Kalau kita bicara cara menjual produk, ada seribu satu cara untuk jualan produk. Anda bisa jualan secara online, Anda bisa jualan secara offline, Anda bisa door to door, Anda bisa teleponan, Anda bisa WA, membuat status, membuat website, upload produk di social media Anda. Ada seribu satu cara. Kalau bicara jujur, saya mungkin kalah kreatif dengan Anda. Anda, cara-cara terbaru akan muncul setiap saatnya. Itu kita bicara kalau kita menjalankan, hanya sekedar menjalankan. Tapi kalau kita bicara bagaimana caranya mengembangkan bisnis kita, caranya cuma satu. Yaitu kita mengikuti sistem. Sistem di bisnis ini kita disebut dengan 7-7-3. 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Jika Anda hanya menginginkan penghasilan 1, 2, 3, atau bahkan 4 juta, mungkin 5 juta per bulan, Anda bisa melakukannya dengan cara jualan. Anda tidak membutuhkan sistem. Tapi jika Anda menginginkan penghasilan belasan, puluhan, bahkan ratusan juta per bulan, Anda wajib menggunakan sistem. Semua bisnis yang besar pasti memiliki sistem. Di video ini kita akan membahas salah satu dari 7-7-3. Kita akan membahas tentang 7 langkah sukses yang disediakan oleh bisnis Tienz. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat maksimal dari video ini. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darianani, seorang trader bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan God Lion di bisnis Tienz. Tienz adalah sebuah perusahaan bisnis MLM yang sudah mendapatkan sertifikat syariah. Tienz memasarkan produknya di lebih dari 100 negara. Jadi kalau kita bicara kualitas produknya, sudah tidak ada lagi yang diragukan. Tienz sudah memiliki begitu banyak sertifikat atas produknya. Dari pengalaman saya mengunjungi belasan negara, saya belum pernah menemukan sebuah produk ataupun perusahaan farmasi yang memiliki sertifikat lebih banyak dari Tienz. Saya mungkin salah, tapi ini pengalaman saya pribadi. Saya belum menemukan perusahaan yang memiliki sertifikat lebih banyak dari perusahaan Tienz. Kalau kita bicara dari marketing plannya, marketing plannya luar biasa. Marketing plan kita adalah marketing plan hybrid pertama di muka bumi. Marketing plan kita juga sudah mendapatkan sertifikat syariah. Sertifikat syariah diserahkan langsung oleh ketua MUI saat itu, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Jadi dengan kita memiliki produk yang luar biasa dan sistem pembagian komisi yang luar biasa, untuk mendapatkan keuntungan di bisnis Tienz ini sangat mudah. Begitu banyak di antara kita yang terjebak dengan cara yang salah. Karena dengan cara yang salah sekalipun, Anda masih tetap akan mendapatkan keuntungan. Pada saat video ini dibuat, Tienz sudah berada di Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Di awal Tienz masuk ke Indonesia, para pemula bisnis Tienz, para pemimpin bisnis Tienz saat itu, mulai menjalankan dengan berbagai cara. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul, ini konon ceritanya ya, mereka berkumpul dan meeting. Meeting tersebut panjang lebar, karena ada begitu banyak orang yang sudah memiliki pengalaman di berbagai MLM sebelumnya, ada beberapa orang yang baru memulai bisnis MLM Tienz sebagai bisnis MLM pertamanya, dan mereka meeting kumpul untuk merumuskan sebuah cara, sebuah sistem yang bisa mempermudah jaringan bisnis Tienz di Indonesia. Mereka meeting untuk merumuskan cara terbaik agar orang-orang awam, seperti saya dan Anda, yang baru memulai ke bisnis ini, memiliki cara yang mudah untuk meraih hasil. Mereka berbicara dari pengalaman mereka di bisnis MLM sebelumnya, bahkan pengalaman mereka di bisnis Tienz. Dan saya yakin sekali meeting tersebut pasti sangat panjang lebar, mungkin makan waktu berhari-hari. Tapi hasil meeting tersebut membuahkan sebuah resep, resep yang kita gunakan selama belasan tahun sekarang lamanya. Resep tersebut adalah 7-7-3. 7 langkah, 7 kebiasan, dan 3 prinsip dasar. Hal ini tidak berubah dengan berubahnya zaman. 7-7-3 ditemukan oleh gabungan leader pada saat Tienz masuk ke Indonesia. Sekarang Tienz sudah 20 tahun, dan cara yang kita lakukan tetap sama. Kami akan membahas tentang 7 kebiasan dan 3 prinsip dasar di video lain. Tapi di video ini kami cuma ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kita tidak perlu kreatif dan mencoba seribu satu jurus merasa kita orang paling pintar sedunia. Karena cara ini sudah awet dan sudah terbukti oleh zaman. 7 langkah tersebut sudah dijelaskan dalam flip chart. Jadi kita sangat beruntung sekali, karena di dalam flip chart kita ini sebetulnya sudah ada reminder buat kita. 7 langkah tersebut dimulai dari langkah pertama adalah impian dan sikap. Yang kedua kita perlu menggunakan produk. Yang ketiga membuat daftar nama. Yang keempat membuat janji. Yang kelima presentasi. Yang keenam follow up. Dan yang ketujuh menggunakan alat bantu. Kita akan membahas semua hal ini, 7 langkah ini secara spesifik, poin per poin, langkah per langkah, di satu video masing-masing. 7 langkah ini juga sudah dijelaskan dengan sangat rinci sekali di Stutter Pack. Stutter Pack adalah alat bantu yang perlu Anda miliki. Anda bisa menghubungi stockist ataupun upline Anda untuk segera memiliki Stutter Pack. Stutter Pack memiliki 4 CD dan 1 buku, di mana Anda bisa mendapatkan cara untuk menjalankan 7 langkah ini secara detail dan secara rinci di dalam Stutter Pack ini. Anda juga bisa menghadiri pertemuan yang disebut sebagai Network Development Training atau NDT. Untuk mendapatkan penjelasan dari 7 langkah sukses yang disediakan oleh perusahaan Tians. Bagi Anda yang mendapatkan manfaat dari video ini, kami ingin mengajak Anda untuk memberikan like-nya dan bagikan video ini kepada tim Anda. Dengan tim Anda mengetahui tentang cara mengembangkan bisnis Tians, bisnis Anda pun pasti akan berkembang. Untuk langkah pertama, dimulai dari impian dan sikap, Anda bisa klik di sebelah sini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Raja Daryanani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.